Film dimulai di penjara federa dengan keamanan tingkat tinggi di Colorado Seorang narapidana bernama Ray Didekati oleh sesama narapidana yang memperingatkan dia tentang seseorang bernama Jack Menurutnya Jack akan mulai bertengkar dengan Ray Kesokan harinya seperti yang dikatakan narapidana Akhirnya si Jack ini menyerang Ray Tetapi karena Ray mantan Rambo akhirnya ia mampu mengalahkannya Dan karena keributan tersebut penjaga penjara memasukkannya ke dalam area isolasi penjara Area ini sendiri adalah area dengan keamanan tingkat tinggi Dimana hanya narapidana berbahaya yang boleh masuk Ray kemudian dimasukkan ke sebuah ruangan kecil tanpa jendela Dan hanya toilet Dia juga diawasi setiap saat melalui kamera keamanan Satu-satunya harta benda yang boleh ia miliki adalah sebuah alkitab Ray dengan cepat mulai menyusun rencana untuk melarikan diri dari penjara Dia telah menganalisis tata letak penjara dan menemukan bahwa area dengan keamanan tingkat tinggi berada di samping gerasi pemadam kebakaran Selanjutnya dia menyadari bahwa penjara kekurangan penjaga yang membuat pekerjaannya lebih mudah Selama beberapa hari Ray mengawasi para penjaga dan mengetahui pola perilaku mereka yang biasa Termasuk keluar meropok selama tujuh menit Dengan informasi ini Ray mengetahui waktu dan cara terbaik untuk melarikan diri Sekarang dia hanya perlu menemukan cara untuk mendapatkan kode sandi ke pintu penjara dengan keamanan tinggi Untuk itu ia merobek lapisan tipis plastik dari kemasan susu coklat yang diberikannya setiap kali makan Dia diam-diam meletakkan plastik itu di touchpad dan memperoleh serangkaian nomor kode sandi Dengan angka-angka di tangannya mudah baginya untuk mengetahui urutannya Dia juga berhasil memberitahu timnya di luar penjara untuk membuat gangguan Dan ketika waktunya pas dia akan langsung melarikan diri Akhirnya dia melaksanakan rencananya Tibalah ketika penjaga istirahat merokok Dia kemudian menggunakan kode sandi untuk keluar dari sel Kemudian melalui ventilasi dia memasuki area pemadam kebakaran yang tidak dijaga Sedangkan saat ini timnya menyebabkan kebakaran di luar penjara sebagai gangguan Alhasil petugas pemadam kebakaran kemudian membawa pemadam kebakaran keluar Dan Ray berhasil keluar bersama mereka dengan mengunci dirinya di bagian bawah kendaraan Setelah akhirnya keluar dari penjara Ia kemudian pergi bersama rekan satu timnya bernama Abigail dan Hus Mereka meninggalkannya di samping pos telepon tempat polisi Akhirnya menemukan dan menangkapnya Namun sebelum mereka dapat membawa Ray kembali ke penjara Seorang pria bernama Lester tiba di tempat kejadian dan berbicara kepada penjaga untuk melepaskan Ray Singkat cerita terlihat Lester dan Ray berbicara dengan kepala penjara Akhirnya terungkaplah bahwa Ray ini sebenarnya adalah pendiri sebuah perusahaan keamanan bernama Breastline Yang menguji langkah-langkah keamanan penjara Dia sebetulnya bukan seorang penjahat Tetapi seorang pengusaha yang pergi ke beberapa penjara Sebagai narapidana untuk memeriksa apakah di penjara tersebut Ia dapat melarikan diri Selama bertahun-tahun Ia telah mendapatkan reputasi sebagai orang yang dapat melarikan diri dari penjara manapun di dunia Mendengar hal itu Penjaga penjara sangat terkejut dan berterima kasih atas pasukan Ray tentang bagaimana mereka dapat membuat keamanan penjara menjadi lebih baik Usai pertemuan itu, Ray pergi ke kantornya untuk pertama kalinya dalam lima bulan Dia disambut oleh teman dan karyawan-karyawannya di sana Kemudian, mitra bisnisnya yang bernama Lester menjadwalkan pertemuan dengan agensi yang bernama Jessica Miller Dia ingin Ray menguji penjara baru yang sangat rahasia Untuk orang-orang yang hilang dengan syarat Ray dengan timnya tidak dapat mengetahui lokasi penjara yang sebenarnya Ia kemudian menawarinya jutaan dolar untuk kesepakatan itu Tetapi Ray skeptis terhadap gegasan itu Dia hanya setuju untuk pergi ketika rekannya Lester memintanya Mereka pun memberinya identitas palsu yaitu seorang teroris hewan Spanyol Bernama Anthony Portos Tibalah, hari yang sudah ditentukan Abigail kemudian memasang pelacak di lengannya sesuai protokol Di tengah perjalanan, tiba-tiba ia disetrum Kemudian diculik untuk dibawa ke penjara itu Sehingga, ia benar-benar tidak mengetahui letak dari penjara tersebut Para penculik yang juga mengetahui terdapat GPS di lengannya Berdengan susah payah mengeluarkan pelacak dari lengannya itu Ketika Ray tersadar, ia menemukan dirinya Sudah berada di sebuah sel kaca Di sana juga terdapat beberapa sel serupa dengan tahanan di dalamnya Mereka juga diawasi melalui kamera bergerak Ray kemudian dibawa menemui sipir penjara bernama Hobbes Yang memperkenalkan dirinya Ray pun bingung karena ia diberitahu bahwa sipir penjara adalah orang bernama Mars Bukan Hobbes Mengetahui ada sesuatu yang salah Ray mengutip kode evaluasi yang seharusnya bisa mengeluarkannya dari penjara Jika terjadi keadaan darurat Namun, sipir mengabaikannya dan menyatakan dia sebagai narapidana Di luar penjara, Abigail dan Hus berusaha sekuat tenaga mencari lokasi Ray Sedangkan di dalam penjara, para narapidana disuruh mengungsi ke kawasan Bebel Semua penjaga memakai topeng yang sama dan diperbolehkan memukul narapidana manapun yang tidak mereka sukai Beberapa saat kemudian, Ray didekati oleh narapidana lain bernama Emil Yang memperingatkan dia untuk tidak dibunuh Dia juga mengatakan bahwa dia tidak melakukan kejahatan apapun dan dipenjara Karena beberapa orang ingin mendapatkan informasi tentang bosnya bernama Mayhem darinya Ray sekarang mulai percaya bahwa penjara ini tidak menahan seorang penjahat Tetapi merupakan ruangan penyiksaan tempat orang-orang kaya mengirim musuh-musuh mereka Ia kemudian berencana menyelidiki lebih lanjut di area isolasi Jadi Ray dan Emil mulai berkelahi untuk dikirim ke sana Tak lama kemudian, mereka dikirim ke area isolasi yang merupakan ruangan kecil dan pengganti ruangan penyiksaan Ruangan itu bahkan seperti oven karena suhu yang sangat tinggi di sana Hal itu dimaksudkan untuk membuat narapidana dehidrasi sehingga mereka tersiksa di dalam Di balik ruangan itu, nampak si Bir pun yang menyaksikan keduanya menderita kepanasan melalui kamera CCTV Setelah seharian di penjara, seorang dokter penjara bernama Kiri mengunjungi Ray Dia tampak bersimpati padanya Ketika Ray menanyakan lokasi mereka, dokter itu tidak menjawabnya Usai sesi itu, Emil dan Ray pun dikeluarkan dari ruangan Selama berada di ruangan tersebut, Ray menemukan bahwa lantai sel memiliki paku yang terbuat dari baja Bukan aluminium Jadi dia meminta Emil untuk mendapatkan plat logam yang bisa dia gunakan untuk membuka paku tersebut Pada pertemuan Emil berikutnya dengan Sipir, dia ditanya lagi tentang bosnya bernama Manheim Emil sengaja membuat Sipir itu marah, sehingga Sipir itu memaksa memasukkan pipa air ke tenggorokannya Setelah pertemuan tersebut, dia menuntut untuk mengetahui rencana Ray sebagai imbalannya Ray pun mengungkapkan bahwa dia telah menganalisa struktur penjara dan sampai pada kesimpulan bahwa tempat itu berada di bawah tanah Jadi jika dia melepaskan bautnya dan berjalan ke atas, dia mungkin bisa mencapai permukaan Mendengar rencananya, Emil yakin Ray bisa membantunya kabur Mereka pun segera melaksanakan rencana tersebut dan memulai pertarungan untuk dikirim kembali ke ruangan isolasi Di sana, Ray mulai membuka paku itu sambil bersembunyi dari kamera Setelah selesai, dia kemudian memberi tanda pada Emil agar mengalihkan perhatian para penjaga Emil yang sudah mengerti langsung berteriak membuat semua orang melihatnya Sementara Ray memblokir kameranya dengan bola kertas yang ada di mulutnya Pada akhirnya, ia masuk ke ventilasi dan berjalan keluar Dalam perjalanannya, dia secara tidak sengaja memecahkan pipa yang membuat ruangan tersebut terisi air Ketika Ray akhirnya keluar, dia pun sangat terkejut melihat penjara itu berada di kapal kargo besar Yang berjalan di tengah lautan Melihat hal itu, dia segera masuk kembali sebelum ada yang bisa melihatnya Kebocoran air menyebabkan ruangan isolasi terendam banjir Sehingga mengganggu penjaga dan memudahkannya untuk kembali tanpa ditangkap Sin kemudian beralih dengan teman Ray yaitu Abigail dan Hus Mereka berbicara dengan Lester tentang hilangnya Ray Mereka berbicara dengan Lester tentang hilangnya Ray Mereka melihat bahwa cek yang diberikan kepada Ray untuk pekerjaannya telah dibatalkan Terlebih lagi, wanita yang menawari nilai pekerjaan itu sudah tidak bisa lagi dihubungi Mereka meminta Lester untuk melakukan pencarian tetapi pria tersebut menolak Dia mengklaim bahwa Ray melakukan pekerjaannya Setelah keduanya pergi, Lester terlihat berbicara dengan si perpenjara Dan memintanya untuk menahan Ray di penjara selama sisa hidupnya Ternyata Lester ingin memiliki perusahaan itu untuk dirinya sendiri dan menjadi pemilik tunggalnya Jadi dia membuat kesepakatan palsu untuk memasukkan Ray ke penjara dan menahannya disana selamanya Namun Abigail dan Hus belum menyerah dan terus mencari keberadaan Ray Singkatnya Hus mengetahui tentang penjara milik swasta ilegal yang diberi nama Makam Tempat orang-orang menaruh musuh mereka Dan itu ternyata adalah tempat Ray berada Tetapi Hus tidak menemukan lokasi penjara tersebut Kembali ke penjara, Ray dan Emil mulai menganalisa rutinitas penjaga Yang sulit bagi mereka karena semua penjaga memakai topeng yang sama Mereka melakukannya selama beberapa hari dan mencari tahu beberapa detail penting tentang jadwal mereka Sekarang mereka juga harus mencari tahu di belahan dunia mana mereka berada Sehingga mereka dapat menyusun rencana pelarian Untuk ini, Ray mencoba meminta bantuan kepada dokter penjara tetapi dia menolaknya Oleh karena itu, dia malah menyeludupkan kertas karton untuk digunakan sebagai sekstan Darurat dan menentukan garis lintang kapal Namun mereka harus berada di posisi teratas agar sekstan dapat berfungsi Jadi Ray dan Emil meminta seorang narapidana bernama Muslim Javid Untuk membantu rencana mereka Belakangan ini, diketahui Javid menawarkan diri menjadi mata-mata sipir Pada gilirannya, dia meminta sipir untuk membiarkan dia berdoa kepada Tuhan di udara terbuka Tidak mengetahui niat sebenarnya, sipir pun setuju dan membiarkan dia pergi keluar Setelah di luar, ia kemudian langsung menggunakan sekstan dan mengetahui garis lintang kapal Dengan menggunakan informasi ini, Ray menyimpulkan bahwa mereka berada di samudera Atlantik dekat Maroko Ia dan Emil masih belum yakin dengan lokasinya Namun harus segera memikirkan rencana Emil pun kemudian bilang dia punya teman di Maroko yang berhutang banyak padanya Jika mereka bisa mendapatkan pesan kepadanya Dia dan kelompoknya pasti akan datang untuk menyelamatkan mereka Singkatnya, Ray kemudian kembali bertemu dengan dokter penjara dan membujuknya untuk membantu mereka Malamnya, dokter mengirimkan email kepada Emil memberitahukan lokasi mereka Akhirnya, tibalah hari di mana mereka melaksanakan rencana tersebut Awalnya, Javid memberikan informasi palsu kebersihan tentang kerusuhan yang akan terjadi di blok A Sipir mengirimkan semua pengawalnya Ke blok tersebut meninggalkan kawasan Babylonia dengan hanya dua orang Ray yang melihat waktu yang tepat memulai kerusuhan di wilayah itu Tak lama kemudian, semua orang mulai berkelahi di tempat itu Hal itu kemudian dimanfaatkan oleh Ray, Emil, dan Javid Untuk segera berlari ke puncak geladak Sipir yang melihatnya pun langsung mengunci kargo sebelum ketiganya mencapai puncak Di saat yang sama, anak buah Emil juga tiba dengan helikopter untuk menyelamatkan mereka Namun di dalam kapal, para penjaga dan kelompoknya terlibat baku tembak Di sana Javid tertembak yang membuat ia tak bisa lagi bergerak Ray pun segera memikirkan sebuah rencana dan meminta Emil untuk tinggal bersama Javid Sementara dia pergi ke ruangan kendali dan mematikan listrik Dengan cara ini, pintu ke atas deck bisa dibuka kembali Setelah dia pergi, Javid kemudian meminta Emil untuk pergi tanpa dia Mengingat ia sudah terluka dan kecil kemungkinan untuk keluar hidup-hidup Mendengar hal itu, Emil pun menolaknya Beberapa waktu kemudian, para penjaga menemui Javid dan membunuhnya Namun saat yang sama, Ray berhasil mematikan listrik yang membuat Emil berhasil naik ke atas deck Emil pun beralih menuju helikopter yang ditembak para penjaga Mereka terus mengulur waktu hingga Ray benar-benar keluar Namun di dalam, Ray dengan sialnya terjebak dalam sebuah tangki dengan sipir yang sudah semakin mendekat Karena sudah tak ada pilihan dengan nekat pun, ia menceburkan dirinya ke laut Sementara di atas, terlihat selikopter Emil yang sudah terbang tiba-tiba melihat Ray yang berjuang di dalam air Untuk membantunya, dia melemparkan tangga helikopter ke bawah Ray Sempat terjadi tembak-menembak antara kedua belah pihak Namun, Ray pun langsung menembak tangki minyak di kapal itu yang membuat semua sipir di sana terinvit oleh sang ilahi Mereka pun akhirnya selamat dan mendarat di pantai Maroko Kemudian, sebuah mobil datang menjemput mereka dan yang mengejutkan Jessica, wanita yang sebelumnya menawarinya pekerjaan itu Dia pun semakin bingung ketika Emil mengatakan dia adalah putrinya Kemudian terungkaplah bahwa Emil sebenarnya adalah man heiman yang semua orang mengira adalah bosnya Dia telah berbohong tentang identitasnya, agar musuh-musuhnya tidak membunuhnya Jessica tahu ayahnya di penjara, jadi dia harus memenjarakan Ray agar bisa mengeluarkannya Sebelum pergi, Jessica memberitahu Ray bahwa rekan bisnisnya yaitu Lester Terlibat dengan sipir penjara dan meminta mereka menahan Ray selamanya Jadi dia sebenarnya mengingatati Ray Sin, kemudian beralih kepada Ray dan Abigail Abigail memberitahu bahwa Lester ditawari pekerjaan sebagai CEO penjara Jika prototipe tempat Ray tinggal terbukti tidak bisa dihindari Sedangkan Lester sendiri yang sudah mengetahui Ray telah melarikan diri Ia pun mencoba melarikan diri dari sana Namun Hus dan Abigail melacaknya dan memujudkan rencana balas dendam Ray Kemudian kita melihat Lester diserang oleh Hus di dalam mobil Ketika pria itu terbangun, dia mendapati dirinya masih berada di dalam mobil Namun mobilnya ternyata berada di sebuah kapal kargo besar Yang sedang melakukan perjalanan ketujuan yang tidak diketahui Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!